Kita kan berharapnya mereka baik kembali, terus harmonis lagi, karena dia tadi buat contoh, berarti dia gitu, oh begini rumah tangga anak-anak muda tapi bagus. Dari jam berapa Ibu? Dari jam siang di Polres, memang sengaja datang ke Polres gimana? Ini aja untuk, ini aja, apa, mendengar rumpa berita, untuk berduanya, setelah mendengar Leslie, ada perdamaian, misalkan perkara, ya kita... Oke, dengan adanya KDRT di dalam rumah tangga mereka, gimana perasaan fansnya, fans leslar seperti apa? Sedikit kecewa, ya tapi senang, dibalik itu zaman kita, pengen sih mereka rukun-rukun ya, kembali karena ada anak, gitu aja. Tapi gimana sih maksudnya, nyangka nggak sih bakal lewat? Masang, Kak. Nggak nyangka, nggak menyangka. Soalnya kan keselamanya ini rukun, hati-hati, serang, baik-baik aja kan kaget. Kaget, sampernya sedih juga lah, kasihan, karena kita sama-sama perempuan, kalau gitu gimana, tapi kembali lagi, kita jangkat sisi jeleknya aja, baiknya pun kita lihat. Manusia itu kan nggak luput dari hilap, dari salah, ya kan? Makanya udah nggak kejadian ini lah pembelajaran buat hilang? Oke, ini untuk beberapa hal kan, dari mulai netizen itu banyak yang mengecam mereka, bahkan ada yang bilang mereka nge-prank se-Indonesia, gitu kan? Menurut ibu apa-apa ya? Nggak mungkin lah masa, masa udah masuk ke antropisi nge-prank? Apalagi kan ini sama bayi. Mungkin nggak dilihat juga dari Leslie kan juga, sebelum apa, nggak terlalu, belum dewasa banget ya, mungkin spontanitas aja kali. Dia nggak terpikir lah, Mades akan seperti ini mungkin. Mungkin tadi mau ngasih efek jelas sama suami, biar nggak apa-apa. Nggak rasanya bukan nge-prank lah. Gue juga nggak mau lah buang waktu, buang segala-gala kan, karirnya terlalu ini, ya kan? Kalahin. Dan katanya, nih Ricky Biler kan udah diboykot sama KPU untuk tidak bisa tampil di TV. Mudah-mudahan lah. Mungkin sekarang-sekarang ini. Mungkin untuk sementara ini mungkin iya, tapi kan banyak juga. Nggak tahu dengan berjalannya waktu dia bisa berubah, lebih baik dia tunjukkan ya kebaikan dia, apa-apa mungkin ya. Soalnya kan... Dia kan rezeki juga kan bukan harus dari sini aja, sebab itu dia lebih bertanggung jawab. Bisa lebih dewasa lah, gitu. Tapi Ibu yakin nggak? Ini kan ada perjanjian katanya. Akankah Rizky Biler mulangi lagi, gitu? Insya Allah. Kami berharap sih, benar-benar nggak. Harus. Apalagi dengan adanya doa, apalagi ini kan ibaratnya nggak mungkin dong dengan perjanjian ini. Saya rasa kalau kekerasan mah nggak ya. Tapi kalau jodoh mau terjukan, Allah ya, kita nggak bisa jamin. Tapi sih... Tapi sih dengan ada kejadian ini pasti nggak akan. Nggak akan tergulang lagi. Apalagi ini nama baik. Apalagi ya abis kita nyatakan ini saudaranya kan, keluarganya. Di samping itu kan dia ada anak. Masa dia nggak kasihi anak-anaknya. Dia udah rasain kan yang berpisah mana, dia berapa. Pesan pelajaran untuk Biler. Oke. Buat perwakilan fansnya Leslar, apa pesan buat mereka dari itu? Pesan untuk Leslar, semoga dengan adanya kejadian ini, buat pembelajaran. Buat pelajarannya. Sama-sama banyak-banyak intrafeksi dalam rumah tangganya ya. Karena jujur aja, kasian. Kasian satu, terganggu jiwa keluarga, anak. Saling dipikirin lah untuk kedua belah pihak, keluarga kan juga kesian. Jadi korban juga. Kalau dengan adanya rumah tangga seperti ini, kesian kedua belah pihak ya, keluarganya. Biar dia jadi imam yang baik. Biar dia jadi imam yang baik untuk keluarganya. Walaupun Biler jadi tersangka kan orang tua jadi kasihan juga. Gara-gara ini anaknya, dampak efeknya kalau orang tua juga keluarganya kasihan. Bu, dikit dong Bu. Kan Biler katanya malam ini penanggungan mahalnya diterima. Gimana tanggapannya Bu Kampai Besar malam ini? Ya mudah-mudahan sudah kapan. Mudah-mudahan. Ya saya senang lah gitu loh. Kalau kita kan berharapnya mereka baik kembali terus harmonis lagi. Karena dia, tadinya buat contoh. Berarti kita loh begini rumah tangga anak-anak muda tapi bagus. Dilihatnya gitu. Buat panutan. Buat panutan. Kesangka aja kan. Tiba-tiba yang pernikahan dini gitu loh. Eh, ternyata kita nggak tahu. Jadi kalau untuk contoh pernikahan dini, baik ini buat Biler sama Lesti. Mudah-mudahan begini dia. Tak kenal Makata Sayang. Mungkin dia belum terlalu mengenal rumah tangga baru seumur jagung. Jadi ya. Insya Allah kalau dengan adanya seperti ini dia tambah ke depannya bisa lebih baik. Lebih bagus. Terdua-dua ya. Kasian. Siap. Yang korban sama tersangat ya kasian aja. Jangan sampai ada masalah lah. Oke. Ke depannya yang lebih baik, yang lebih baik akan terbaik. Siap. Terima kasih ya Bu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.